Assalamualaikum mams temani saya masak lagi hari ini yuk kali ini saya bikin sambal ijo badang ya mams sambal ini bisa dipadukan dengan lau apa saja dan bisa distok di rumah tentunya ini bisa awet sampai berhari-hari yang mau tau resepnya yuk simak videonya sampai habis ya mams untuk bahan sambalnya disini saya pakai cabai ijo keriting cabai ijo besar bawang putih 3 siung bawang merah agak banyak karena pakai yang kecil-kecil dan ada 3 buah tomat ya mams kemudian kita rebus semua bahan terlebih dahulu ya mams ini untuk berobosannya jangan terlalu lama supaya cabainya tetap berwarna hijau nah ini cabainya sudah layu ya mams sudah cukup seperti ini saja kemudian kita matikan kompornya step selanjutnya kita haluskan semua bahan ya mams tapi jangan terlalu halus boleh diulek boleh juga pakai chopper seperti saya ini disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya mams kalau rajin bisa diulek manual karena kebetulan kali ini saya agak mager ngulek jadi saya chopper aja biar lebih cepat ya mams nah ini cabai dan teman-temannya setelah dihaluskan kemudian panaskan agak banyak ya minyak kemudian disini saya pakai teri nasi ini terinya kecil-kecil banget ini saya goreng terlebih dahulu ya mams tapi kalau para mams tidak ingin pakai teri juga gak apa-apa sih cabai dan teman-temannya saja pokoknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya mams nah ini terinya sudah matang kemudian kita masukkan bahan sambal yang sudah kita haluskan tadi ya mams kemudian kita tumis sampai benar-benar matang dan tanak supaya bisa awet berhari-hari bahkan berminggu-minggu disini saya juga menambahkan daun jeruk ya mams kemudian bumbui dengan garam gula pasir dan kaldu bubuk untuk takaran bumbunya disesuaikan saja dengan banyaknya bahan dan selera masing-masing ya mams nah untuk hasilnya nanti akan seperti ini ya mams bisa dilihat ini cabainya juga masih tetap berwarna hijau cantik sekali terakhir sebelum dimatikan kompornya jangan lupa seperti biasa cek rasa dulu ya mams nah kalau saya biar sambalnya ini awet berhari-hari ini saya taruh di tempat yang kedap udara saya pakai jar kaca seperti ini ya mams ini bisa awet berhari-hari bahkan berminggu-minggu jadi buat stok sambal kita di rumah tidak perlu capek-capek setiap hari bikin sambal yang udah kangen banget dengan sambal hijau jus buruan rikuk resepnya ya mams selamat menikmati selamat menikmati